By the way, ini kan aku on mic-nya dari device yang ini ya. Nanti kalau misalkan suara aku hilang atau, enggak deh aku pindahin dari sekarang aja deh suaranya. Ini aku off-camp ya, terus izin share screen. Kita mulai belajar. Halo, gimana suaranya? Udah jelas belum? Jelas, oks? Aman, kak. Oke, let's go, kita bahas eksponen. Oke, sebelumnya kenalin nama ku Rizka Fathia, bisa dipanggil Fathia. Sekarang kuliah di Pendidikan Matematika UAMK 2021. Oh iya, nanti kalau misalkan mau snapgram, terus kayak ajak-ajak temennya kayak, kan nge-snapgram temennya kan jadi tahu, wih lagi ikut kelas apa tuh, ikut kelas bersinar, nah itu bisa tag. Instagram aku, Rizka Fathia, dan bersinar project, of course, Instagram dan Twitter-nya. Satu lagi nih, Rani Serup. Oke, sebelum itu ada quotes, seperti biasa. This is not just another day, this is another change to make your dreams come true. Asik. Kayak, temen-temen yang ikut hari ini, hari Sabtu, aduh, weekend, itu kayak, bagus sih. Temen-temen sudah, apa namanya, kayak, udah one step ahead dari temen-temen yang lain kayak, mau nih, belajar untuk ikut kelas bersinar. Karena jujur dulu aku juga merasakan di posisi, kayak, aduh, aku males deh untuk ikut kelas bersinar. Cuman, temen-temennya hebat banget nih. Kayak, rame lu 60 orang nih. Bagus, bagus. Pertahankan. Emang nanti bakal ada ups and down-nya ya, kayak, aduh, udah gak mood. Itu gak pepan, temen-temen kayak refreshing dulu. Terus, atau gak belajar yang mudah-mudah. Pokoknya temen-temen, udah gak, temen-temennya pernah gak kayak, sampai ngerasa kayak ini, aduh, gue merasa bersalah nih gak belajar. Pernah gak tuh kayak gitu. Mana nih, gak ada yang komen. Oh, pernah. Ya, pokoknya temen-temen belajarlah, sampai temen-temen merasa bersalah, kalau gak belajar. Oke. Bakal sampai kayak, satu hari gak belajar nih, kayak, aduh, aneh banget rasanya. Itu, itu namanya udah, udah another level tuh. Udah UTB ke garis keras banget lah. Pernah, Kak, tapi abis itu nonton satu video. Iya, gak apa-apa. Jadi, abis, abis belajar ada reward. Aku juga kemarin, ini aku lagi minggu UTS kan, terus kemarin aku udah kayak hektik banget, banyak tugas. Dan aku kayak mereward diri aku, udah lah nonton Sang Ci dulu deh, di Disney Plus, gak apa-apa. Terus abis itu belajar lagi deh. Tapi, harus jaga kesehatan sih, jangan begadang ya. Jangan banyak-banyak begadang. Nanti, sakit temen aku ada yang kayak gitu tuh. Jadinya malah UTBK-nya nanti enggak. Oh iya, aku sih. Bahkan aku pernah mengalami hal itu. Jadi, kayak hamil satu UTBK, aku nge-review materi sampai begadang, besoknya aku sakit. Langsung flu. Jadi, pas UTBK aku, ini, bawa-bawa tisu, gara-gara pilok. Oke. Kita masuk ke materi. Apa itu eksponen? Eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Jadi, kalau misalkan ada yang nyebut kata eksponen tuh, teman-teman di otak langsung kebayang sama perkalian. Perkalian kayak yang banyak, terus ada yang kayak pangkat. Ini kita tulis aja. Oke, misalkan aku, misalkan ada, bukan deh, aku, aku deh, aku pengen ngaliin angka 6, jangan, jangan 6, angka 2 sampai banyak. Sampai, yaudah, 4 aja deh. Nah, ini tuh bisa disederhanakan lagi kan cara nulisnya. Jadi, si 4-nya, eh, si 2-nya ini ada 4 nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa kita tulis secara sederhana dengan pangkat. Jadi, 2 pangkat 4 kayak gitu. Nah, pangkat ini ada karena bisa aja sih 2 ini tak terhingga. Even sampai bilangan ribuan. Kayak, 2 pangkat 2020. Waduh. Itu agak susah yang ngitungnya ya. Pasti bakal, kalau ada soal kayak gitu, pasti dia ada, ada, ada triknya, bukan triknya, kayak apa ya. Kayak ada celah lah di soal itu. Kayak nggak, langsung kita menghitung 2 pangkat 2020 kan nggak mungkin. Biasanya tuh ya, kalau yang pangkat-pangkat gini ya, pangkat-pangkat 2020, 2018, nah, itu biasanya si bilangan apa yang tersebutnya ya. Pokoknya bilangan bawahnya ini, bawah sih, aku lupa lagi namanya. Yang bilangan intinya ini, yang di bawah ini, si 2-nya ini tuh biasanya tuh 1. Karena 1, mau dipangkatin berapapun, hasil kan 1 ya. mau 1 pangkat minus 2020, ini tinggal kayak gini, tinggal 1 per 1 pangkat 2020. Hasilnya ujung-ujungnya 1 juga. Gitu. Jadi biasanya kalau yang pangkatnya ribuan gitu, apa namanya, berarti, ya bisa aja, dia ngetrik kita aja tuh, dia kayak, menjebak kita aja, padahal mah, 1 gitu kan. Oke, terus kita masuk nih, ke sifat-sifat eksponen. Review kilat asik, review kilat. Jadi ini adalah, 9 deh, boleh 9. Tadinya sebenarnya 8 sih. Tapi gak apa-apa, masukin 9 ya. 9 sifat-sifat eksponen yang, yang, paling terkenal. Enggak, gak paling terkenal juga sih. Ya iya, inilah pokoknya ada 9. Nah, terus, kan ada 9 gini, ini kayak, aduh, kak, masa aku harus ngehafalin satu-satu sih? Kayak, ada 9, banyak, belum lagi aku ngehafalin sifat-sifat logaritma, dan lain-lain. Sebenarnya, eksponen itu, gak perlu dihafalin. Boleh sih ngehafalin. Jadi nih, kalau aku ya, kalau menurut aku ya, eksponen itu, 50 persen, 50 persen itu, latihan soal. 49 persen, memahami rumus ini, memahami sifat-sifat eksponen ini. Satu persennya, nghafalin. Jadi, nghafalinnya cuma kayak, satu persen. Nghafalinnya di bagian mana? Di bagian ini. Ini kan ada, akar dari A pangkat M, terus N. Nah, ini kan kadang kita kayak suka, ini ya, suka kebalik ya, M yang di atas, atau N yang di bawah, kayak gitu. Nah, paling ngehafalinnya di situ aja sih. Oke, jadi kita bahas dulu ya, yang sifat-sifat eksponen yang pertama. Ada, A pangkat M, terus dikali A pangkat N, sama dengan, A pangkat M tambah N. Nah, itu gimana itu? Maksudnya kok bisa kayak gitu? Jadi, misalkan, ada, tapi warna putih aja kali ya. Misalkan ada, ini kan A berarti, basisnya sama ya? Oh, basis tadi namanya basis. Basisnya sama, si A ini. Jadi, misalkan 2, 2 pangkat M-nya, 3. 2 pangkat 3. Terus dikali 2 pangkat 4. Nah, ini kan sama nih basisnya. Terus, kalau misalkan kita jabarin, bentar-bentar kita geser. Ini terlalu kecil ya. Kalau kita jabarin kan ini jadi, 2 pangkat 3 itu, 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Ada 1, 2, 3. Terus dikali lagi, sama ini, 2 pangkat 4. Berarti 2-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat, ini 2-nya kan ada, kalau di, secara keseluruhan, totalnya, 2-nya ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti kan, 2 sebanyak 7 kali, itu sama aja kayak 2 pangkat 7. Nah, kalau kita lihat, si 3, kan ada kayak 2 pangkat 3 lagi deh. 2 pangkat 3 per, oh jangan, M-nya yang lebih besar. 2 pangkat 4 per 2. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Nah, ini sama aja, kalau misalnya kita jabarin kan, jadi, 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3. Nah, kalau kayak gini kan bisa kita coret ya, karena sama gitu. Jadi, yang di bawah coret, ini juga dicoret, berarti kan sisa 2 doang. Nah, ini kan 2 itu sama aja kayak, 2 ini sama aja kayak 2 pangkat 1 kan. Nah, berarti, bisa kita simpulkan, si, A pangkat M dibagi A pangkat N ini, sama kayak, sama dengan, A pangkat M, si M-nya ini yang di atas, dikurang sama yang bawah. Jadi, kalau ada pembagian, gampang lah diingatnya, oh ingat aja berarti pangkatnya dikurang. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah, karena ke samping gitu kan. Kalau ke bawah, ingat aja dikurang gitu. Itu gampangnya. Terus nomor 3, ada A pangkat M, terus dipangkatin lagi sama N. Nah, itu bakal kayak gimana ya? Misalkan, 2 pangkat 3. Jangan, 2 pangkat 4. Kita pangkatin lagi sama 3. Nah, itu bakal jadi, 2 pangkat 4-nya, sebanyak 3 kali. 2 pangkat 4, dikali 2 pangkat 4, kali 2 pangkat 4. Nah, terus kalau misalkan, kita jabarin lagi nih, secara panjang kayak gini, ini kan sama aja kayak, 2 pangkat 4, terus dijumlahin sama 4 ini, terus dijumlahin lagi sama 4 ini. Berarti kan jadi berapa tuh? Total 2-nya ada berapa? 12, 4, tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Bener. Jadi, kayak gitu ya, makanya, kenapa? dia sama aja kayak, bukan sama aja sih, maksudnya, dia dikali gitu. Pembuktiannya kayak gitu, jadi, 4 kali 3, 12. Jadi, si yang ini, menghasilkan 2 pangkat 12, jadi kayak sama aja, 2 pangkat 12 itu sama dengan 2 pangkat 4, dipangkati 3. Jadi, kalau misalkan ada yang kayak gini, ada yang dipangkatin lagi, jadi pangkat, dipangkatin lagi, itu nanti pangkatnya bakal dikali. Kayak gini. Tuh, dikali. Ingat ya, dikali, bukan ditambah. Karena dia, udah pangkat, dipangkatin lagi. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini gimana? Sama aja kayak pembuktiannya. Kita tulis, berapa ya? 2 sama 3, A dan B-nya. 2 kali 3, pangkat, 3. Nah, berarti kan ini sama aja kayak, 2 kali 3, sebanyak 3 kali. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Terus, 2-nya bisa kita, keluarin. Atau digabungin, jadi 1 gitu. Jadi, 2 kali 2, kali 2, terus dikali 3 kali 3, kali 3. Nah, berarti sama aja kayak, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Makanya, kalau misalkan ada, yang A dikali B, dipangkat M, nah itu M-nya jadi masuk, ke satu-satu. Beda sama ini ya. Beda sama penjumlahan. Kalau misalkan ada A plus B, pangkatin 2, nah ini, bukan jadi A kuadrat tambah B kuadrat, bukan jadi kayak gini ya. Salah ini. Ntar dimarahin sama algebar, nggak boleh. Nah, kalau kayak gini, harusnya jadi, A plus B, dikali A plus B. Kayak gitu. makanya kalau misalkan ada nih diketahuin soal, kayak si, kayak apa ya, si pertanyaan soalnya itu nanya A kuadrat tambah B kuadrat, nah itu bisa kita akalin dengan, ini loh, kita harus menjabari ini dulu. Jadi kan ini kalau dijabarin kan jadi, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, misalkan ada soal nanya kayak gini. Nanti itu bisa kita ubah. Jadi, A tambah B kuadrat, sorry-sorih ini ke ini lagi. Kita harus ulang. Jadi disini. Nah, ini jadi, A tambah B kuadrat dikurang 2AB gitu. Jadi kayak harus, kalau matematika tuh harus kayak pinter-pinter ngakalin aja sih, ngubah-ngubahnya dulu tuh aku salahnya juga, kayak suka nggak menerima gitu loh. Kalau misalkan kita harus inisiatif sendiri. Jadi dulu aku kesel kayak, kesel. Ya kan kita nggak tahu harus diapain kayak gitu kan. Nah, ternyata kita harus inisiatif. Kita harus pandai-pandai inisiatif untuk ngubah apa yang diketahuin soal. Karena ya itu triknya di situ. Jadi, matematika tuh tahu lemahnya kita, karena kita kan kadang suka, yaudahlah yang ada aja gitu kan di soal. Padahal ada rahasia dibalik soal itu, kalau kita ngeliat dari perspektif lain. Bisa aja jadi, oh, tahu-tahu ya soalnya lebih gampang. Cuman dibikin ribet aja sama si yang buat soal gitu. Oke, lanjut. Ke yang nomor 5. Ini, ini B-nya harus lebih besar dari 0 ya. Karena, kalau penyebut, ingat lagi ya teman-teman, yang sifat penyebut itu, kan nggak boleh 0 ya. Kalau 0 kan nanti jadinya tidak terdefinisi tuh. Misalkan A per 0, kan jadi tidak terdefinisi. Jadi, ini B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, ini sama aja nih. Sama kayak nomor 4 konsepnya. Jadi, A-nya sebanyak M, terus B-nya juga sebanyak M. Kayak gitu. Terus, nomor 6. Sifat nomor 6. Nah, sifat nomor 6 ini, sebenarnya tuh, kayak, kita mengotak-ngatik sifat yang nomor 2. Jadi, misalkan ada A pangkat N dibagi A pangkat N. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. oke jadi misalkan ada A pangkat N per A pangkat N nah ini berarti kan sama aja kayak ini kita buat di warnanya jadi warnanya jadi A pangkat N per A pangkat N nah ini kan jadi sama aja kayak A pangkat N dikurang N nah nanti si ini kita sama denganin lagi sama dengan satu maksudnya ini semua sama ya kayak A pangkat N per A pangkat N itu kan satu terus bisa diubah bentuknya jadi A pangkat N kurang N nah itu sama dengan satu nah ini bisa kita ubah jadi bentuk kayak gini gimana tuh bentuknya jadi A pangkat N nya kita ini dulu ini dulu kita ubah kayak gini A pangkat N dikali A pangkat min N terus abisitu baru dengan satu terus A pangkat N nya kita pindahin ke bawah jadi A pangkat N eh A pangkat min N nya kita ubah jadi jadi dikiliin ke bawah oke agak ribet ya sebentar-sebentar biar tidak pusing oke jadi misalkan ada sifat yang nomor 2 ini A pangkat N per A pangkat N itu kan sama aja di satu terus bisa kita ubah ke A pangkat N dikurang N nah ini bisa kita ubah dengan ke ke yang ini nih maaf ke yang ini dulu kenapa kok kok bisa ke situ ke N apa namanya beda dia bukan penjumlahan dia pengurangan nah tapi kalau misalkan kita jabarin kita kita misalkan bikin ini A pangkat N harus dikali A pangkat min N nah ini kan sama aja kayak A pangkat N dikali 1 per A pangkat N terus ujung-ujungnya balik lagi ke sini ya kan padahal ini padahal ini perkalian ya nggak gimana-gimana coba respon dulu aku ininya ngejelasinnya kurang jelas nggak apa gimana halo masih putus-putus nggak jelas oke ini jelas suaranya apa jelas segininya nih jelas yang aku jelasin oke ya jadi kenapa si jadi ini tuh bisa berubah-berubah gitu ya bentuknya kayak di akal-akalin aja sampai akhirnya kita bisa terbuka seperti nih kalau si kita bisa ngubah yang ini atau yang ini ke dalam bentuk yang ini gitu sama aja tapi kalau misal setengah pangkat 3 berarti langsung aja jadi 2 pangkat min 3 kan kak nah bener banget iya eh setengah pangkat 3 setengah pangkat 3 oke berarti langsung aja jadi 2 ah iya bener kan 1 kalau pangkat 3 kan 1 pangkat 3 2 pangkat 3 ini kan menjadi 1 per 2 pangkat 3 kan berarti nanti langsung naik jadi 2 pangkat min 3 gitu oke deh kita lanjut ya lanjut nih ke nomor 7 ya nah nah nomor 7 ini sifatnya ya ini kalau aku sih dulu ini agak ngafalin yang ininya aja sih bentuknya kayak ingetnya tuh yang di dalam akar itu duluan di atas jadi apangkat M nya itu nggak berubah tapi tinggal ditambahin apangkat M nya nggak berubah tinggal ditambahin misalkan ini akar 2 atau akar 3 atau akar 4 di bawahnya gitu ya oke lanjut terus yang nomor 8 nah nomor 8 ini kenapa juga bisa kok pangkat 0 semua yang dipangkatin 0 1 sih kayak gitu kan nah itu tuh karena seperti ini guys karena misalkan ada A pangkat A pangkat 0 itu kan sama aja kayak A pangkat N kurang N N kurang N kan 0 nah A pangkat N kurang N kalau kita ubah lagi jadi ini jadi A pangkat N per A pangkat N sedangkan kalau A pangkat N per N ini kalau kita coet 1 nah itu makanya kenapa bisa A pangkat 0 sama dengan 1 jadi gitu guys oke terakhir yang nomor 9 ini A pangkat M sama dengan A pangkat N nah biasanya kan ada tuh soal nih kayak basisnya sama ya oke misalkan ini 2 ini 2 nah itu bisa kita apa ya kan karena UTBK ya jadi nggak perlu pembuktian jadi kita langsung aja ini kayak semacam rumus cepetnya eh maksudnya bukan rumus cepet juga sih maksudnya ya nanti akhirnya akan menjadi cepat gimana ya pokoknya langsung deh kayak langsung abaikan aja ini terus kita ngeliat pangkatnya aja jadi M sama dengan N tuh kayak gitu nanti kita bakal cobain di latihan soal oh ya ini A juga harus lebih besar dari 0 oke ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai situ dari sifat-sifatnya kayak jadi ya nggak usah ngafalin sih sebenernya aman oke sifat yang nomor 7 bisa dibuat contoh soalnya nggak kak sifat nomor 7 oke nomor 7 misalkan 2 pangkat 3 maksudnya soal apa contoh ininya angkanya akar 4 bisa nanti ini bakal jadi bentuknya jadi 2 pangkat ini kan 2 pangkat 3 udah langsungnya tulis inget 2 pangkat 3 dia jadi 1 tinggal tambahin aja bawahnya 4 gitu itu nggak maksudnya Rian aku takut salah nang bukannya M nya iya kak yang lebih besar nggak harus tergantung soalnya dia mau kayak gimana kan kita hanya mengubah bentuknya aja kalau disuruh ngitung sih ya kalau disuruh ngitung sih ya dihitung sih cuman kan biasanya diubah-ubah dulu bentuknya sampai akhirnya nanti akan kita akan menemukan perhitungan yang lebih mudah kayak gitu oke yang yang lain ada yang kayak masih gimana gitu sama sifat eksponennya udah udah mulai hafal belum ya nampil di otak oke kalau nggak ada kita ini langsung ke soal ini abis ini soalnya lanjut soal oke lanjut kita langsung masuk ke soal jadi ini soalnya aku total ada 15 terus ada soal ada 6 soal UTBK 2020 nah ini soal nomor nomor satunya ini kita coba ayo yang mau ngerjain bareng aku on Mikajaya langsung atau ada satu orang dulu yang mau membantu aku mengerjakan ada yang tahu nggak nih ini nomor 1 ini soalnya diapain sini ada kayak pangkatnya ribuan 20 ribu eh 20 ribu 2020 ayo ada yang mau bantuin aku nggak langsung aja on Mik ini diapain pangkatnya kalau ada soal kayak gini kalian langsung ngapain nih yang terlintas di otak eh ini BTW on Mikajaya santai kalau kita santai langsung dikuangin aja pak langsung apa langsung dikuangin aja langsung dikurangin maksudnya yang pangkat atasnya atau gimana oh nggak boleh kan ini kan ini kalau kita balik lagi ini bukan pembagian tapi kan maksudnya kalau pangkat dikurangin itu kan harusnya pembagian oh iya iya tapi ini pengurangan terus kita harus ngapain kurangin pangkatnya nggak boleh 2 pangkat 2020 30 nya dijadiin itu kak 2 kali 2 pangkat 2019 oke bisa coba ya 2 pangkat berapa tadi 2 kali 2 pangkat 2019 oke 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2019 karena karena 2 apa namanya pangkatnya kalau perkalian kan di jumlah ya jadi 2019 ditambah 1 2020 kan oke terus habis itu diapain setelah itu oke langkah selanjutnya 2019 nya dikeluarin dikeluarin benar 2 pangkat 2019 dikeluarin berarti masih ada sisa 2 ya di yang awal terus dikurang 1 oke jadi A X pangkat Y terus di kita sederhanain lagi jadi 2 dikali 1 sama dengan A X pangkat Y nah kalau kayak gini ini dulu sih ingat aku ya pas guru les aku ngajarin kalau kayak gini tuh yaudah ini gak bisa diselesaikan secara secara menjelas maksudnya ini kita langsung ngedefinisikan kalau si 1 ini adalah 1 ini adalah A karena dia gak ada pangkatnya jadi kita langsung mengasumsikan si 1 ini adalah A dan 2 ini adalah si X dan Y nya adalah 2019 gitu jadi langsung aja deh kita jawab jadi A A nya 21 dikurang X nya 2 ini kenapa ditulis 2019 lagi ini Y maksudnya kurangin X X nya 2 ditambah 2019 kayak gitu berapa tuh 2018 ya C ya tadi ada yang jawab C C ya bener ya setuju gak nih bener Kak setuju ya oke lanjut pasti gampang nomor 2 diketahui persamaan nah ini sama kayak tadi sih karena emang ini ya masih soal TPS kuantitatif 2020 ya ayo langsung bantuin aku kerjain sama kayak tadi sih sebenernya ayo ada yang satu orang yang mau ngerjain halo sama ya gak usah kita kerjain nih apa mau diulang lagi jadi pokoknya kalau misalkan ada soal yang kayak gini ya yang ada pangkat-pangkat gini itu biasanya pangkatnya bakal dibikin sama terus ditarik keluar gitu jadi kayak ini langsungnya kayak tadi yang jangan gue pangkat ini salah itu ya jadi kayak kita harus mengakalin si pangkatnya oke lanjut ke nomor 3 nah ini gimana nih ada yang punya ideas kalau ketemu soal ini kita apain kelihatannya nih ada yang sama 3 pangkat 2020 di bawah juga 3 pangkat 2020 siapain ya dikurang ya apa yang apa yang dikurang 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 3 oh belum boleh karena ini masih di penjualan ya Kak itu kalau 45 nya diurahkan gimana Kak 15 kali 3 gitu bisa gak oke oke coba kita kita tulis ya 15 x 3 eh 3 x 15 aja deh 3 x 15 ditambah ini kita kerjain dulu ya yang ininya ya yang dalam kurungnya maksudnya ini bisa dikerjain gitu gak sulit jadi kita kerjain jadi 3 pangkat 2020 4 4 kuadrat 16 kurang 1 15 wah terlihat ada yang sama gitu kan kalau udah terlihat tadi yang sama bukan yang langsung bisa dicorek ya Kak 3 pangkat 2020 halo 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 tadi ada pesawat lewat soal suara jadi ini jadi hilang sinyalnya 15 nya dikeluarin benar 15 nya dikeluarin terus jadi 3 ditambah 3 pangkat 2020 nah kalau udah kayak gini baru bisa kita coret isinya 15 ya Kak betul eh ini apaan ini 2020 2020 kita coret coret hasilnya 15 jadi kalau misalkan ada soal yang kayak gini nih yang perperan nih pasti kan temen-temen berharapnya ada yang bisa dicoret kan kita semua pasti berharap ada yang bisa dicoret nah tapi kita lihat dulu nih ini masih dalam bentuk penjumlahan kan nah kenapa ini bisa kita coret si penjumlahan yang di bawah karena yang di atasnya udah dalam bentuk perkalian kayak 15 dikali si ini jadi ini merupakan satu kesatuan dan yang di bawah kita bikin jadi satu kesatuan makanya bisa kita coret kayak gitu tapi kalau misalkan ada misalkan gak ada lima eh bukan gimana ya misalkan ada soal 2 tambah 3x 3x per 3x nah ini kita gak boleh ya langsung nyoret si 3x per 3x gitu karena kalau misalkan misalkan ya maksudnya kita nyoret 3x per 3x terus hasilnya sama dengan 2 nah itu gak bisa karena kalau misalkan ini kita jabarin itu tuh jadi 2 per 3x ditambah 3x per 3x kayak gitu kan jadi makanya kita gak boleh langsung langsung coret kalau misalkan bentuk atasnya tuh masih penjumlahan kayak gitu kecuali per kalian kayak 2 dikali 3x per 3x nah ini baru bisa dicoret deh gitu lanjut masih gampang nah ini nih udah mulai ada lock-lockannya juga jadi emang si eksponen ini suka kolaborasi sama lock-lockan emang soal TPS tuh suka berkolaborasi ya jadi gak cuman satu materi doang oke kalau ada kayak gini gimana nih teman-teman ada soal kayak gini nih pasti langsung dibaca dulu ya kayak oh ada diketahuin nih ada fx fxnya 8 pangkat gx oh ternyata gxnya diketahuin lagi ada 2 pangkat x eh 2 per 3 kali x eh ternyata xnya diketahuin nah ini kita kesampingin dulu ya pertanyaannya jadi kita lihat dulu nih yang diketahuin itu ada apa aja ternyata lengkap kok ini bisa dimasukin ke sini ini bisa dimasukin ke sini berarti nanti kita bisa tahu dong fxnya ya gak oke ayo coba siapa yang mau coba kak kak kalau misalnya 8nya itu dijadikan 2 pangkat 3 terus yang x sama dengan 4nya itu dijadikan 2 pangkat 2 itu bisa gak kak bisa bisa tapi itu nanti terakhir aja jadinya kayak pas sudah di fx aja eh gak juga sih maksudnya ya pokoknya kita masukin dulu ya satu-satu ke ke sini ini kan kalau misalnya kita masukin kan jadi 2 per 3 3 kali 4 kan nah yaudah biarinnya kayak gitu gitu ya terserah mau dihitung jadi 8 per 3 boleh terus nanti langsung masukin ke sini kan kita masukin jadi fx satu-satu deh gx sama dengan 2 per 3 kali 4 nanti kan 8 per 3 boleh dihitung boleh gak terserah gak apa-apa terus kita masuk ke fx fx sama dengan 8 pangkat gx gx nya 8 per 3 nah dari sini kan agak agak-agak ribet ya boleh sih langsung di ini langsung di sederhanakan jadi kan 8 itu 2 pangkat 3 terus berarti kan ini dipangkatin lagi ya bentuknya berarti kita ngubahnya jadi 2 pangkat 3 per 3 ya gak jadi pakai kita ngubah-ngubah ke sesama sifat gitu nah ini kalau udah kayak gini oh ternyata bisa dicoret nih pangkatnya ini kan oh maksudnya gini ya maksudnya ini kan jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 per 3 nah ininya bisa dicoret 3 nya nanti bakal hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 terlalu libet ya ngeliatnya kita ini aja dia 2 pangkat 8 aja dulu gak apa-apa nah terus kita langsung masukin deh ke sini kita masukin 16 block fx nya berapa tadi 2 pangkat 8 nah kalau kayak gini bisa kita apain ke Edmo SS tadi soal soal yang mana yang sebelumnya ya nanti ini kok materinya bisa diakses di di sini sebentar bit dot li slash materi bersinar oke oke nah kalau kayak gini dia apa ini teman-teman 16 nya itu dijadikan 2 pangkat 4 Kak betul jadi 2 pangkat 4 block 2 pangkat 8 nah kalau udah sampai sini teman-teman harus ingat sifat logaritma jadi kita bahas sedikit aja nih ya soal apa namanya sifat logaritma itu yang ada A pangkat apa ya enaknya N deh log B pangkat M nah ini berarti bisa diubah atau sama aja kayak M per N jadi ini pangkatnya kita kedepanin terus dikali A log B nah gitu iya enggak iya enggak iya enggak iya Kak oke terus berarti yang ini bisa kita apain jadi apa jadinya 8 per 2 dikali 2 log 2 8 per 4 ya kali 2 log 2 nah 8 per 4 kan 2 ya nah ini ada lagi sifat logaritma yang mudah untuk diingat kalau A log A itu sama aja sama dengan 1 iya jadi 2 log 2 ini sama aja kayak 1 jadi 2 kali 1 sama dengan 2 jawabannya C tadi kita belum udah ya oke oke gimana sampai sini masih easy oke next nah yang ini ini ada ada 2020 cara pengerjaannya sama kayak tadi ya cuman gimana nih ininya apa ya kayak ini kan ada 2 pangkat min 1 terus ini angkanya gede banget 2020 ayo kita coba kerjain GX GX dulu 2 kali X nya masukin ya 2 pangkat min 1 ini bisa kita ubah tadi jadi si 2 pangkat min 1 jadi 1 per 2 1 per 2 oke ini bisa dicoret ya 1 nih terus eh tau nya 1 pangkatnya berarti efeknya 2020 eh 2020 pangkat 1 berarti efeknya 2020 gampang banget ya ini soal kuantitatif 2020 log 2020 berapa 1 gampang banget ya gampang loh PK kalau eksponen itu eksponen sebagai penyelamat di UTBK di TPS jadi kalau lagi ngerjain UTBK cari aja soal eksponen duluan easy ini masih ini soal terakhir yang TPS UTBK 2020 nah sekarang si log nya ini dikombinasiin lagi sama G bundaran F jadi lebih agak rumit jadi disini ada 3 materi eksponen logaritma dan ini G bundaran F ini oke langsung kita kerjain aja tapi gimana ini ini X nya diketahuin gak sih tadi kan ada tadi ada diketahuin ada X nya tapi ini gak ada nih cuman ada FX sama GX nya taunya dari mana tuh gimana kita ngerjainnya dur gimana tuh X DSX nya dimasukin min 2 masukin min 2 nah kalau udah gak ada nih disini X nya langsung kita lihat di soal oh ternyata di soal dia maunya F X nya itu min 2 berarti kita langsung masukin aja si X nya itu kita ganti semuanya sama min 2 oke kita coba ya ini karena karena oh iya kalau kita mengingat si G bundaran F ini G bunda oke merah deh G bundaran F gimana sih ini mungkin deh nah aduh sorry nah ini si G nya ini eh si FX nya ini berarti masuk ke G gimana itu ngomongnya ya jadi kayak si iya oke ini jadi ini ingat gak temen-temen sifat yang kayak gini bukan sifat sih ini lebih ke cara pengerjaannya ya si G bundaran F ingatkan jadi kalau misalkan FX nya duluan eh F F nya duluan terus bundaran GX ini nanti jadi F bundaran ya fungsi komposisi nah jadi kayak si ininya tuh dimasukin ke sini ke yang pertama gitu jadi ini juga dimasukin pertama jadi tergantung apa tempatnya gitu kan yang belakang dimasukin ke depan oke berarti kan ini kita harus nyari maksudnya kita harus ngeliat belakangnya dulu ngeliat belakangnya itu F min 2 oke berarti kita kita cari F min 2 berapa berarti 3 kali min 2 6 eh salah min 6 nah udah ketemu terus kita lanjut lagi kerjain berarti ini kan si kan dimasukin ya jadi G X nya itu adalah F min 2 nah F min 2 kan tadi kita udah tau min 6 berarti G min 6 si X nya kita ganti min 6 GX nya nah X nya min 6 berarti 2021 tangkat min 6 oke udah kayak gitu baru deh kita masukin ke log nya kenapa F min 2 karena itu yang dimau sama soalnya jadi karena kita gak tau nih si X nya gak diketahui nih sama soal tapi pas kita lihat ke pertanyaannya apa yang dimau sama soalnya itu diketahuiin kalau X nya itu min 2 X nya diganti sama min 2 makanya kita masukin F min 2 jadi dapet min 6 terus pake fungsi komposisi tadi yang G bundaran F itu jadi GX nya diganti ini F min 2 terus F min 2 udah diketahuin min 6 jadi G min 6 terus yaudah kita masukin deh ke rumus GX G min 6 sama dengan 2021 pangkat X X nya min 6 jadi 2021 pangkat min 6 udah sampai sini balik lagi kita ke soal ini soal log yang tadi juga sama 2021 log berarti ini kan kita udah tau nih G bundaran F secara keseluruhannya yaitu ini 2021 pangkat min 6 nah kalau udah kayak gini berarti kayak gimana udah kayak gini kayak gimana hasilnya balik lagi ya ke sifat yang ini yang ini berarti yang min 6 nya kita tarik ke depan kita pindahin ke depan terus dikali 2021 log 2021 ini kita coret jadi 1 dapet deh hasilnya jawabannya min 6 B bener nih yang jawab B gimana ada yang ingin ditanyakan gak guys gimana Aca udah oke belum atau ada yang bingung sama fungsi komposisinya fungsi komposisi sebenernya emang ya emang luas materinya sih emang banyak cuman yang perlu diingat sama fungsi komposisi sih ya ini kayak yang belakang itu nanti dimasukin ke depan tuh jadi kalau misalkan F nya duluan nanti berarti si GX nya dimasukin ke fungsi F gitu oke paham lanjut lanjut nah ini dia gimana nih 120 5 nya itu diuraikan dulu jadi 5 pangkat 3 terus 27 itu 3 pangkat 3 ya kak oke boleh biar enak ya ngeliatnya jadi 5 pangkat 3 per 27 3 pangkat 3 ya oke boleh berarti kan ini jadi 5 per 3 pangkat 3 dipangkatin lagi sama 2014 gini gak yang kirinya yang kirinya gimana nih jadi negatif kak jadi negatif pangkatnya satunya dibalik tapi bisa loh gak perlu negatif pangkatnya ini kita harus ngakalin ini kita jabarin dulu ya ini berarti kan 3 pangkat 3x minus 9 per 5 pangkat 3x minus 9 per 1 kita balik kan dia naik nih ke atas si 5 nya 5 pangkat 3x minus 9 per 3 pangkat 3x minus 9 kita ubah lagi nih ke awal bentuknya jadi 5 per 3 pangkat 3x minus 9 gak perlu minus ya pangkatnya ya kalau ada yang kayak gini jadi ini sebenarnya bisa sih bisa dimasukin kesifat jadi misalkan ada 1 per A per B pangkat 2 pangkat 2 atau pangkat N pangkat N nah itu sama aja kayak B per A pangkat N karena kalau dibuktiin seperti ini kita jabarin terus kita naikin si 5 ke atas jadi dibalik kan terus kita ubah lagi ke bentuk ini jadi gak perlu minus ya oke udah berarti ini kita sama dengan sama dengan 5 per 3 dikali 3 dikali 2014 bisa dihitung ya banyak terus kalau udah sama nih basisnya tadi gimana kalau basisnya sama dicoret kak coret langsung langsung lihat tangkatnya ya langsung kita samain samain iya samain lah bahasanya jadi 3x minus 9 sama dengan 3 dikali 2014 14 berarti ini harus kita hitung gak sih menurut kalian hitung gak enggak kan banyak ya lanjutnya gimana nih ada 2014 ya 3nya ya 3nya bisa dikeluarin ya jadi x minus 3 sama dengan 3 kali 2014 ya ternyata bisa dicoret si x nya coret coret berarti x minus 3 sama dengan 2014 x sama dengan eh depan sini 2014 berarti x sama dengan 2017 oke ini dapat ini baru yang ini Kak mau tanya kalau caraku gini kan itu kan 3x minus 9 sama dengan 3 kali 2014 itu yang 3 aku kalikan sama 2014 kan hasilnya 642 ditambah 9 3x sama dengan 651 nanti x nya itu juga jawabannya 2017 Kak iya bisa-bisa itu tapi kalau mau ngitung ya yang 3 kali 2014 tapi ternyata masih bisa diakalin biar kita gak ngitung si 2014 nya ini dengan mengeluarkan si 3x minus 9 tapi yang tadi juga bisa benar emang emang kayak gitu gitu oke ada yang menitianya lagi gak sama-sama lanjut ya kita kita ke nomor 8 diberikan A dan B bilangan real A nya lebih besar dari 1 B nya lebih besar dari 0 jika A kali B sama dengan A pangkat B dan A per B sama dengan 3 pangkat 3 B maka nilai A adalah ini dulu tuh kalau yang ngeliat soal kayak gini kayak suka bingung kan yang diketahuin huruf semua kebanyakan tapi jawabannya angka jadi kita bagaimana ini mengakalinya apa yang first step kalau teman-teman liat soal ini apa nih yang di otak-atik dulu on mic aja on mic permisalan misalan permisalan apa tuh apa yang dimisalin ini bisa gak kayak ini kita kan melihat disini ada A pangkat B nih wah tapi disini ada ketahuan juga nih A pangkat B berarti harus kita apain ya siapa tau bisa disubstitusi bisa di otak-atik jadi kan A B sama A pangkat B jadi B A pangkat B per A jadi A A pangkat B minus 1 jadi A per B A 3 B gitu oke gimana gini pelan-pelan satu-satu apa pertama pertama kan A B sama A A terus katanya permisalan misalnya jadi B B dari A pangkat B saya udah A pangkat B per A per A oke sama dengan sama dengan sama dengan A B minus 1 jadi percanaan pertama jadi percanaan pertama ini satu gini maksudnya iya kan oke iya lah gak apa-apa kita ngerjain aja kan soalnya jarang ngerjain kan bisa macem-macem ya jadi tiap orang bisa beda-beda cara ngerjainnya pake apa ini kita coba punya kamu dulu terus jadi jadi kan jadi A per B kan ya jadi A per B dimasukin ke B nya ya iya iya gak nih iya gak A per B A per B lagi nah sama dengan jadi A pangkat 3 A pangkat 3 B gitu A pangkat 3 pangkat B A pangkat A 3 A gini aja apa ya gitu ya itu oh kayak soal maksudnya oke terus terus langsung masuk ke masuk ke musyata jadi A gak apa-apa aku tungguin kok udah masuk ke suara jadi lanjut lanjut oke lanjut terus jadi kan itu A per A B A pangkat B min 1 langsung kemudian A A pangkat 3 B oke terus maunya di jadi A pangkat 1 dikurang buka kurung B min 1 kemudian A pangkat 3 B oke langsung cari ya dengan B nya 1 per 4 eh berapa sih 1 tambah 2 2 per setengah ya ya kak lalu lalu A dikali 1 per 2 kan tuh dapet tuh A kali 1 per 2 sama dengan sama dengan A 1 pangkat eh 1 per 1 pangkat 1 per 2 dikali 2 terus ya gitu kak oh bener oke kali 2 jadi biar di A nya tuh jadi 2 A gitu kak oh semuanya 2 kali 2 gitu ngobrol dong kirain 1 doang oke oke bentar ini kali 2 kita pengen ngilangin setengahnya gitu kan kali 2 jadi A sama dengan 2 A pangkat setengah gini bener kan ya gitu oh bener oke oke lagi A A sama dengan sama dengan kita pindahin dulu lagi A sama dengan yang sama dengan kayak A per A 1 pangkat 2 gitu kayak A aduh 1 pangkat 2 yang A 1 pangkat 2 ini sama dengan 2 oh kamu pindahin ya ini kan misalkan A pangkat 1 terus A pangkat setengahnya dikisinin 1 kurang setengah gitu iya gak iya ya kak jawabannya 4 apa angkat setengah sama dengan 2 sama-sama dikali 2 eh dikwadratin ya biar hilang ya A sama dengan 4 oke bisa-bisa nah kalau aku nyari ininya dulu ada cari lain maksudnya kita bisa nyari eh sama sih nyari B-nya dulu juga sih bener cuman caranya beda caranya kayak gini coba ya ke cara lain jadi si A per B ini kan sama dengan A pangkat 3 B nah ini tuh bisa kita ubah jadi si A pangkat B pangkat 3 ini kayak kegedean yang nulisnya nih jadi si A per B sama dengan A pangkat 3 B kita keluarin A pangkat A per B jadi A pangkat B pangkat 3 nah terus kita nah kan diketahuin nih sama si soal eh salah A pangkat B itu A kali B bisa deh kita masukin jadi A per B sama dengan A B kali 3 eh pangkat 3 maksudnya pangkat 3 lalu kita jabarin lagi ingat sifat yang eksponen jadi A pangkat 3 kali B pangkat 3 nah ininya bisa kita naikin ke sini bukan naikin dikaliin ya kali ke kanan jadi A sama dengan A pangkat 3 B pangkat 1 dikali B pangkat 3 berarti pangkatnya ditambah jadi B pangkat 4 oke kayak gitu terus misalkan eh misalkan ininya kita A nya kita pindahin jadi A per A pangkat 3 berarti kan 1 kurang 3 tuh berarti kan A pangkat min 2 A pangkat min 2 sama dengan B pangkat 4 oke udah udah di nih dapet jadi A sama dengan bisa kita kecilin ya jadi A sama dengan pangkat min 2 eh B pangkat min 2 apa gak usah dikecilin gak usah ya tapi bisa dikecilin sih kayak gini maksud bisa kenapa bisa dikecilin itu dari A pangkat min 2 walaupun basisnya beda ya itu tuh bisa dikecilin karena ini berarti jadi 1 per B pangkat 4 per A pangkat min 2 nah ini kan kalau kita keluarin jadi B pangkat eh B per A pangkat 4 per min 2 sama dengan B per A min 2 makanya bisa menjadi A sama dengan B pangkat min 2 jadi si A nya ini dinaikin lagi bener gak guys setuju gak apa pangkat BK yang dimisailin iya cara cepet cara cepetnya gak ada sih ini harus dijabarin oke jadi intinya dapet ya ini si gak bisa ya gak bisa ya bener sih bener gak guys yaudah lang gak usah dipakai yang ini ya takutnya salah jadi sampai sini aja sampai A pangkat min 2 sama dengan B pangkat 4 terus abis itu kita lanjut ke yang sebenarnya ini tuh harus dijadikan A sama dengan B pangkat min 2 tadi cuman tadi aku tuh ragunya di B per A nya kan udah jadi pangkat min 2 tapi kan ini bisa balik lagi jadi B pangkat min 2 jadi A pangkat min 2 terus dikaliin ke kanan jadi A pangkat min 2 sama B sama min 2 tapi kan jadi abis 1 gak bisa gak boleh kayak gitu sebentar ya azan dulu oke ada abis itu banyak abis itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kan udah ketemu nih A sama dengan B pangkat min 2. Berarti kita masukin ke A per B lagi. A pangkat 3B. Ganti warna deh. Nah, terus si A-nya ini diganti sama B pangkat min 2. Sebenarnya sih sama aja ya caranya. Cara pengerjaannya sama yang tadi. Cuman emang bagiin ngotak-ngatiknya itu terserah mau dimasukin ke yang mana. Nah, kalau tadi kan kita biar sebenarnya lebih gampang sih cara yang ini nih yang sebelumnya. Karena kita langsung nyamain si basisnya. Nah, jadi kita langsung B-nya langsung dapet. Nah, kalau yang ini jadi B min 2 kurang 1 jadi B min 3 sama dengan B pangkat min 6B ya. Nah, ini sama juga sih ini samain basisnya. Cuman kelihatannya angkanya lebih gak enak dilihat aja gitu karena banyak min ya. B-nya ujung-ujungnya dapet setengah. Tapi kalau ini bisa langsung dimasukin ke yang A sama dengan B min 2 karena si A-nya langsung dapet setengah. B-nya setengah pangkat min 2 sama dengan 1 per. Ini kayak kalau dijabarin lagi nanti jadi setengah pangkat 2. Berarti kan jadi 1 per 1 per 4. 4-nya naik jadi 4. A-nya sama dengan 4. Jadi, soal kayak gini emang terserah sih. Maksudnya bisa dimasukin ke yang mana aja duluan gitu. Gitu guys. Kak, aku mau nanya dong. Yang cara yang sebelumnya itu kan A sama dengan 2 A pangkat setengah. Mana yang mana? A sama dengan... Yang satu lagi kali. Itu bisa ke bawahnya itu gimana ya? Oh, itu karena ini. Karena misalkan... Kita jabarin. Apa? Sama dengan 2 kali A pangkat setengah. Nah, ini dipindahin ke bawah. Eh, maksudnya jadi pembagian gitu loh. Jadi, A per A pangkat setengah sama dengan 2. Nah, ini kan berarti A pangkat 1 dikurang setengah kan? A pangkat 1 kurang setengah sama dengan 2. Nah, A 1 kurang setengah kan setengah juga. Jadi, 2. Terus, biar pangkatnya hilang nih, mau jadi A sama dengan doang. Berarti kan pangkatnya harus kita kali 2 kan? Eh, maksudnya si A pangkat setengah ini kita pangkatin dengan 2 lagi supaya bisa jadi A pangkat setengah kali 2 sama dengan 2. Jadi, A sama dengan 2. Karena ini dicoret. Oke, gitu. Jadi, dijabarin dulu sih biar... Apa ya? Biar nggak bingung coret-coretannya. Kalau kayak gini kan, ini gimana ya ada A? Tapi ini A-nya pangkat setengah. Kak, maaf. Itu harusnya 2 pangkat dulu bukan sih? Yang mana? Yang A sama dengan 4. Yang icu-icu itu. Harusnya kan 4, Kak. Iya, ya. Oh, iya. Ini kan yang sebelah kanannya belum aku ini. Iya, Kak. Harus... Apa namanya? Harus sama-sama di... Pangkat yang 2. Iya, iya. Makasih sudah diingatkan. Masih sama dengan 4. Aduh. Gak ada cara cepetnya ya. Emang harus dijabarkan. Oke, lanjut ya. Kak, aku mau nanya boleh nggak? Yang cara kakak yang A per B sama dengan A B pangkat 3. Tidak kok bisa di A, B ya, Kak. Kan tadi-nya A pangkat B kali... Apa? A pangkat B pangkat 3. Karena ini. Karena ininya. Soalnya. Jadi bukan karena sifat eksponen ya. Karena soalnya. Jadi ini dimasukin. Jadi A pangkat B sama aja kayak A kali B gitu loh. Jadi itu bukan sifat eksponen. Itu karena soalnya. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi harus teliti sih emang. Oke, kita lanjut ya. Karena masih ada beberapa soal lagi. Ini mau berapa soal lagi nih? Masih ada. Kan sampai 15. Boleh deh pilih deh mau yang mana. Takutnya ntar kesiangan atau gimana. Waktunya kelamaan. Ini ada yang ini, nomor 15. Terus ada, ini nomor 14. 13. Nomor 12 yang kayak gini. Ini gampang sih nomor 12. Nomor 11. Nomor 10. 9. 14, Kak. 14. 14 dulu. Bilang aja. 9. 13. Sudah bilang 13. 13 dulu ya. 13 gampang sih. Eh, gampang gak? Masih gampang. Sebenarnya ini yang pasti teman-teman tidak tahu kan. Banyak yang membahas kayak di YouTube atau di Twitter kayak rumus cepat kalau misalkan ada perkalian. . Suicara saja. ски chutat. borrow su senin like ke motor, ya pokok yang sama lama di YouTube. Tapiarto-ku06. Sebenarnya belum sama kamu. elevation ini segi happy atau mniejmeye, tetapi sihρχah ça'tal к tadi. Ini belum TVA runner-up. Terima kasih telah menonton! Siapa? Delayin. Nah, teman-tah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, perkalian. Yang ini ya, yang secara cepatnya kan ini, si dalamnya ini, si enamnya ini harus kita pecahkan jadi pecahan, bukan pecahan sih, maksudnya kayak tadi dua kali tiga, tapi selisihnya tuh satu gitu kan, harus satu. Ya, benar-benar. Terus, habis itu? Yang dua puluhnya empat kali lima, jadi diambil, kalau plus, diambilnya yang lima, kalau minus, diambilnya yang empat gitu. Oh, jadi kalau yang ininya minus, ambilnya yang paling kecil gitu ya? Iya. Kalau yang plus, ambilnya yang paling besar gitu. Oke, itu cara cepatnya ya. Kita pakai cara convenient, cara tradisional. Ada yang tahu cara tradisionalnya gimana? Kaliskawan? 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 Banyak dong. Ada yang lebih simple lagi, dari kaliskawan. Langsung aja deh ya, biar waktunya nggak lama. Jadi, kalau kita sadari, ini kan entah hingga ya. Nah, si, misalkan kita tulis akar enam, akar enam yang pertama tetap kita tulis. Tapi, si ini, ini apa? Sama aja kan kayak A, ya nggak? Eh, ini. Tuh, kelihatan ya? Nah, ini. Jadi, sama aja kayak A. Berarti, bisa kita tulis dong jadi enam plus A, ya nggak? Nah, kalau udah kayak gini, kita hilangin akarnya dengan kuadratin kedua sisi. Jadi, A kuadrat sama dengan enam tambah A dikuadratin. Nah, kalau dikuadratin kan hilang tuh akarnya. Terus, abis itu, jadi A kuadrat sama dengan enam tambah A. Bindah puas, jadi A kuadrat min A min 6. Cara nyari A-nya gimana? Faktorin. Jadi, berapa faktornya? A min 3 sama dengan, eh, A sama, A min 3 dan A plus 2. Oke, nah, kita mau deh A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan min 2. Gitu ya. A-nya ada 2 ya? Oke, lanjut aja kita kerjain yang B. Nah, yang B sama tuh cara pengerjaannya. Berarti kan, kalau cepatnya langsung B kuadrat sama dengan akar dari 20 tambah B ya. Berarti, ini dikuadratin juga berarti. Terus, B kuadrat sama dengan 20 tambah B. B kuadrat kurang B, kurang 20 sama dengan 0. Nah, ini nih yang dimaksud kayak perkalian. Tapi selisihnya 1. Berapa? Yang ngasihin 24 kali 5 ya. Berarti kan, min 5 B plus 4. Jadi, B sama dengan 5, B sama dengan min 4. Kalau kita hitung dua-duanya. 3 tambah 5. Sama dengan 7. Eh, 8. Iya, 8. Tapi kenapa diambil yang ini ya? Ada yang tahu nggak kenapa diambil yang positif? Ayo, cebak kenapa. Kenapa Apache bisa jawab 8? Karena birangan real. Karena kalau ada minus nggak ada jawabannya. Benar sih, benar. Kalau minus nggak ada jawabannya. Tapi lebih ke ini ya. Lebih ke. Kan kita lihat soalnya. Soalnya itu adalah A sama dengan akar. Dari bla 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 bla. B juga. Akar dari bla 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 bla. Nah, berarti kan si A-nya ini. Iya, kalau dalam akar. Misalkan kayak akar 4. Berarti kan hasilnya kan 2 ya. Yang positif ya. Jadi kita ngambilnya yang positif gitu. Gimana? Bingung nggak? Atau kecepatan? Jadi alesannya kita ngambil yang positif ya karena kalau akar, suatu bilangan diakarin ya ambilnya yang positif hasilnya. Oke, paham. Jadi, kalau lupa rumus cepatnya. Justru aku ini ya, lupa rumus cepatnya ya. Jadi, kita ingat yang cara tradisionalnya dengan kayak gini. Jadi, hanya di ini. Lanjut. Mau nomor berapa tadi? 13 apa? Eh, 14 ya. Yang rumit ini ya. Nah, ini sama nih. Sama yang tadi kan. Kayak ada bilangan berulangnya nih. Tuh. Berarti kita bisa kita apain. Ininya dulu ya yang kita otak-atik ya. Ayo on mic aja. Ada yang mau coba. Berarti jadi apa ini si Y-nya? Jadi, 12 per Y. 12 per Y. Kurang kurang tepat kalau 12 per Y. Yes, 12 per 1 plus Y ya. Karena ini kan. Ini. Ini adalah Y. Berarti bisa kita ubah jadi Y sama dengan 12 per 1 plus Y. Terus kita operasikan. Kita kali silang jadi Y kuadrat plus Y sama dengan 12 jadi Y kuadrat tambah Y kurang 12 sama dengan 0. Kita faktorin jadi Y min 3 Y plus 4 sama dengan 0 Y-nya ada 3 dan Y atau atau Y sama dengan 4. Oke. Udah nih, udah dapet Y-nya. Terus ini gimana nih? 0,6666. Berapa tuh 0,6666? Kalau kita ubah. Oke ya, Pak Cintar ya. Nanti ini PPT-nya bakal dimasukin ke bit.ly slash materi bersinar. M-nya gede, B-nya gede, materi bersinar. Ayo, gimana nih? Kita ubah yang 0,6666 entah hingga ini. Tadi Y-nya udah tau. Ada 2. Ada 3 sama min 4. Nah, terus pengen kita pengen kita hitung nih, tapi susah 0,6666 entah hingga ini. kita ubah dulu jadi apa. Jadiin 2 per 3. Betul sekali. Jadi, jangan kaget dulu kalau ketemu soalnya bisa diubah sebenarnya. Yang bikin soalnya pengen bikin kita panik tujuannya kan. Kali 2 per 3. sama aja kayak 3 per 2Y. Oke, udah kayak gitu baru kita masukin deh untuk Y sama dengan 3. Berarti kan 3 kali per 2 kali 3. Sama dengan setengah. Nah, kalau untuk Y sama dengan min 4, berarti 3 per 2 kali min 4. Sama dengan min 3 per 8. Oke ya. Ini emang. Maksudnya, ini kan soal bukan pilihan ganda. Jadi, jawabannya ada 2 bisa. Kita gantung nanti soalnya maunya apa. Mau yang positif atau minus. Itu deh. Kalau soal yang tahingga-tahingga gitu tuh biasanya dimisalin sih sama sama yang udah diketahuin. Kayak ini. Oke. 2 per 3-nya dari mana, Kak? 2 per 3 kan sama dengan 0,6666. Jadi, 2 per 3 sama dengan 2 bagi 3. Dulu tuh aku juga ini, apa namanya, disuruh ngafalin bilangan desimal yang aneh-aneh yang kemungkinan bakal keluar di tapi biasanya disimak sih kalau kayak gitu ya. Kan simak tuh apa angkanya jelek-jelek. 2 per 3 per 2 Y dari sini, dari 1 per 1 per Y dikali 0,6666. nah, 0,666666 ini yang tahingga ini sama dengan 2 bagi 3 atau 2 per 3. Dapatlah 1 per Y dikali 2 per 3. 3-nya kita naikin ke atas, jadi 3 dikali eh, 3 per 2 kali Y gitu. Karena Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 1 plus 12 kan positif. Itu kan positif. Iyat aja. Kan 12 bagi 1. Y-nya, Y-nya positif. Iya. Berarti ngambilnya yang ini. Iya. Iya, bener. Ambil yang berikutnya. Iya, bener sih. Karena dia, dia kok pakai charge charge itu gimana ya? Ini udah cepat. Mungkin ada yang tau yang cara cepatnya. Oh, cara cepat yang ininya ya? Yang di si ininya ya? Kalau yang cara cepat yang kayak gini, ada yang tau gak gimana? Kalau yang tadi kan emang kayak yang perkalian tuh yang akar, tapi akar, tapi dikali gitu, bukan ditambahkan. Itu bilangan tersebutnya kan? Iya gak? Bener gak? Itu cara cepatnya ya? Kalau yang ini, kamu gak tau sih cara cepat yang kalau yang ke bawah kayak gini. Ada yang tau gak? Siapa tau, teman-teman ada yang tau. kalau gak ada, kita mau lanjut kalau mau lanjut soal yang lain. Lanjut, oke. Mau yang mana? Ini jangan lupa ya. Kita intermezzo dikit. teman-teman bisa mengasih ulasan bersinar di bit.ly slash kelas bersinar dan bisa juga traktirin bersinar biar bisa terus berkembang lewat bit.ly slash traktirin bersinar. Ini boleh di-screenshot sama teman-teman itu ada di di chat juga ada. Oke, kita mau lanjut. Teman-teman mau yang mana nih soalnya? apa mau bahasmu sampai jam jam ya dikit sih ini. Ini sebenernya gampang sih yang ini. Ini gampang. Terus, ini juga gampang. Ini kalau udah tau gampang. Ini agak ya sebenernya gampang juga sih. tapi ada yang harus pergi ya apa ya harus ngeh gitu ngeh sama yang dimau soal ini. Bahas semuanya oke. Bahas semuanya. Dari sini kali ya. Dari si nomor 9 yang apa dari yang gampang dulu? 10 coba 10. Oke, 10 dulu. nah ini ini kan perkalian tapi ada akar-akarnya. Ada yang mau coba kerjain gak? Aku kasih clue-nya. Clue-nya adalah mengerjakan yang sebelah sini dulu. on mic ya. Kalau mau ini santai aja ngomong. Mana? Aku dapetnya 4. Dapetnya 4. Gimana itu caranya? Jadi siapa yang ngomong namanya? Alvin gak? Alvin. 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 Oke, Kelvin gimana? Cara kamu. Pertama, akar 2-nya kan itu ya. Akar buka kurung. Akar 4. Akar 4. Akar 4. Hah? Bukan, Kak. Iya, iya, Pak. Maaf ya, tadi putus-putus soalnya. Aduh, maaf, Pak. Ada yang... Oke. Ada yang mau coba? Oke. ada clue lagi. Cluenya A min B A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. sebenarnya sih enggak ini duluan sih. Maksudnya kayak kita bisa mengotak-ngotaknya. ya iya sih, itu duluan sih. Biar lebih mudah. Ayo, coba nih. Biar cepat ya. Biar enggak kesiangan nanti siapa tahu mau makan siang. Dan isoma. Jadi, kalau kita lihat nih di sini ada akar 2, terus ada akar 3, ada akar 5, ada 2. Nah, ini kan sama juga ya. Nah, coba kita rearrange. Kita... Posisinya kita ubah. Yang ini ya, jadi akar 3 plus 2. Terus, dijumlahin sama akar 2 plus akar 5. Oke, ini udah nih yang ini. yang ini. Terus kita ubah. Nah, yang kedua, yang hijau. Kita ubah jadi... Kita rearrange-nya jadi akar 3 plus 2 juga. Kita samain nih. jadi... Terus, karena ini negatif 2 dan negatif 5, negatifnya, negatifnya. Minusnya bisa kita keluarin kan. Bisa kita keluarin, jadi akar 2 plus akar 5. Nah, ternyata bisa membentuk ini. Si A min B A plus B ini. Nah, A min B dan A min B dikali A plus B itu kan sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat. inget kan yang kayak gitu. Berarti ini bisa kita simpulkan kalau dia ini adalah A, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah B. Jadi, berarti dapetlah tuh akar 3 ditambah 2 kuadrat dikurang akar 2 plus akar 5 kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau lanjutin nggak? Coba, mau coba. lanjut ya, kita selesaikan si kuadratnya ini. Berarti kan jadi akar 3 kuadrat, 3. Terus 2 kali 2 kali akar 3, 4 akar 3. ditambah 2 kuadrat, 4. Oke, dikurang. Akar 2 kuadrat, 2. Ditambah akar 2, eh salah, 2 kali akar 2 kali akar 5. Berarti kan 2 akar 10. ditambah akar 5 kuadrat, 5. Oke, udah. Habis itu kita selesaikan. Jadi, 3 tambah 4 kan, 7. 2 tambah 5 juga 7. Berarti bisa kita coretkan. Ini habis mereka. Lalu, jadi tersisa 4 akar 3 dikurang 2 akar 10. Oke, begitu. Terus, habis itu ini kita bisa keluarin kan si 2-nya. Kita keluarin 2-nya, jadi 2 akar 3 kurang akar 10. Oke, udah sampai situ. Kita melihat yang si yang belakang ini yang dibuntutnya. Akar 10 plus 2 akar 3. Nah, bentuknya sama kan? Sama ini. Eh, bukan sama sih. Maksudnya kayak angkanya sama. Nah, ini bisa kita kalikan lagi. Bukan kalikan sih. Bisa kita ubah lagi jadi bentuk kayak gini. Ya enggak? Karena kan ini anggap aja ini A min B. Ini A plus B. Jadi, bisa diubah kayak gini. Oke, kita ubah deh. Ini kita kaliin dulu deh. akar. Kita pindahin 2 akar 3-nya ke depan. 2 akar 3-nya. Kita tambah akar 10. Oke, berarti menjadi 2 dikali si ini A, ini B. Berarti A kuadrat jadi 2 akar 3 kuadrat dikurang atau minus akar 10 kuadrat. Gitu. Ntar jadi kita mau deh. 2 dikali 2 akar 3 kuadrat. Berapa tuh? 2 kali 2 4 4 kali 3 12 kurang akar 10 kuadrat 10 12 kurang 10 2 2 kali 2 4 gitu deh. Gimana? Jadi si yang kita kita menggunakan si ini. Gimana guys? Ada yang membingungkan gak? mau nanya dong? Boleh. Yang tadi itu kan udah 2 kali 2 akar 3 kurang 10. Terus itu kamu buat lagi 2 akar 3 tambah 10-nya itu biar apa, Kak? Jadi soal. Jadi dari sini sampai sini yang hijau yang hijau-hijau ini itu adalah si ini. Yang ini kita ngerjain yang pertama dulu. Nah, terus baru deh yang ntar ini kita hapus dulu deh merah-merahnya. Nah, baru kita lanjutin dengan perhitungan yang ini yang si merah di belakang ini itu. Berarti hasil persamaan 1 itu dikaliin sama yang merah itu? Iya, jadi kita kan kalau ngerjain langsung 3 gini kan panjang ya, jadi satu-satu dulu yang 2 di depan. Karena kebetulan mereka angkanya sama nih. Ada akar 2, ada akar 3, ada akar 5, ada 2. gitu. Paham. Oke. Udah lanjut nih. Ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut. Mau yang mana? Ini. 0,9. Apa yang gampang-gampang dulu biar abis? yang gampang-gampang ya. Ini gampang dulu kali ya. Oke. Iya, kalau melihat seperti ini. Ini gampang banget sih. Berarti diapain? Ini. dikeluarin ya. Jadi, dua pangkat 2021-nya dikeluarin. Tapi jadi, berapa tuh sisanya ada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti satu ditambah satu sampai lapan kali. Ini bukan ini ya. Bukan satu kali satu sebanyak lapan kali terus jadi satu pangkat lapan. Tapi ini satu tambah satu sampai lapan kali kan berarti ada delapan gitu ya. Bukan satu. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi, ini satu kali lapan, bukan satu pangkat delapan. Sama dengan dua pangkat X, sama dengan dua pangkat X, dua pangkat 2021 kali delapan sama dengan dua pangkat X, dua pangkat 2021, delapannya bisa kita kita ubah jadi dua pangkat tiga sama dengan dua pangkat X. Kalau kayak gini, ingat tadi ditambah, jadi 2021 tambah tiga berarti 2024. Jadi, dua pangkat 2024 sama dengan dua X, basisnya sama, berarti X sama dengan 2024. Gitu. Oke, easy. Lanjut ke yang ini. Ini juga gampang dikeluarin ya pangkatnya. Jadi, gimana ini? ini mencoba. langsung aja. 2011. Pangkat 2000. Ini kita pengen bikin ke yang paling kecil ya, biar dia bisa ditarik keluarkan si 2010-nya. Jadi, kita tuh ngubahnya ke yang lebih kecil gitu, paling kecil. jadi, kita pecah si 2011 pangkat 2010 dikali 2011 pangkat 1 dikurang 2011 pangkat 2010. Sama dengan 2011 pangkat X kali 2010. Kita tarik keluar 2011 pangkat 2010-nya. jadi, 2011 kurang 1. Pernahkan. 2011 pangkat X kali 2010. Oke. 2011 pangkat 2010. 2011 kurang 1 2010. Pernahkan. Loh, bentuknya udah sama nih. berarti yaudah langsung aja ini sama dengan ini, ini sama dengan ini, berarti X-nya sama dengan 2010. Itu. Oke, itu udah, ini udah. Nah, yang ini. Yang tau gak ini caranya gimana? Perkaliannya gede banget ya. Ya. Ada yang tau gak caranya? Apakah kita harus ngalikin segede itu? Apa bisa lebih simple lagi caranya? Oke, langsung aja ya. Kita bahas. Jadi, si ini kan kalau kita lihat dia tuh berpola gitu ya. Kayak ini kesini selang tiga. Kesini selang tiga juga. Ini juga selang tiga. Tapi, jadi kita misalkan aja nih si 990 yang di awal. Jadi, kita misalkan si 990 itu sama dengan X. Nah, berarti kita, misalkan kita tulis ulang si soalnya. Berarti kan jadi, panjang deh. Berarti kan jadi, jadi X dikali dikali 993 berarti kan X tambah 3, ya enggak? 990 tambah 3. Jadi, 993 berarti X tambah 3. Terus, dikali lagi sama yang ini. Nah, ini kalau dari X jaraknya kan 990 tambah 6 kan? Hasilnya 996 berarti X tambah 6. Nah, kalau yang kesini berarti X tambah 9. tambah 81. Oke, udah dapet kayak gitu. Terus, gimana kak? Ini ngerjainnya. Nah, kita kaliinnya dua-dua aja dulu. Tapi, biar nanti bisa diakalin lagi, kita dari awal itu kita ubah nih si 9-nya ini jadi di depan. Jadi, yang paling belakangnya itu jadi di depan. Jadi, kayak gini. ini suara aku masih ada kan? Oh, masih. Oke. Takutnya tiba-tiba sinyalnya hilang. Berarti jadi X kali X tambah 9. Nah, ini kita X tambah 6 dikali X tambah 3 tambah 81. 1. Terus, habis itu kita lanjutin. Kita kaliin baru deh. Kaliinnya dua-dua aja, jangan 4-4-nya. Ini kan berarti jadi X kuadrat tambah 9X. Terus, ini kalau kita kaliin jadi X kuadrat tambah 9X tambah 18 tambah 81. Nah, di sini nih yang tadi aku bilang kita bakal ngakalin sesuatu. Nah, karena masih ribet perhitungannya kan ini kayak aduh males banget yang masih ngitungin semua ini. Ternyata di sini ada yang sama. X kuadrat tambah 9X. Nah, ini bisa kita akalin jadi kita bukan, kita misalin jadi A. Eh, kelihatan. Jadi A. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti jadi A dikali A plus 8. 18. A dikali A plus 18. Berarti kan jadi A kuadrat tambah 18 A tambah 81. Oke, nah, ini kalau difaktorin akan menghasilkan A ditambah 9 kuadrat. Jadi A plus 9 dikali A plus 9. Oke, nah, tapi ini bisa kita coretkan akarnya bisa hilang. Berarti ini sama dengan A plus 9. Nah, kalau udah kayak gini, kita ubah lagi ke yang bentuk yang kayak gini. Kita ubah lagi ke sini. Jadi, X kuadrat plus 9X ditambah 9, baru deh kita ganti si X-nya jadi 990. Emang sih perhitungannya tetap ada ya. tetap kayak kita harus ngitung sebanyak itu gitu loh. Cuman, nggak sebanyak di awal. Gitu, jadi ini kalau pakai kolkulator dan cepat jadi 900, 900.000 80.100. Gimana ya bacanya ya? Pokoknya 980.100 ditambah 8.910 ditambah 9. Emang hasilnya banyak juga sih. Tapi yang aku ingin teman-teman ketahuin di soal ini, yang pengen aku sampaikan yaitu tadi, bagaimana cara kita ngakalin soalnya ini supaya bisa nih dapat perhitungan yang gampang. Walaupun ya nggak gampang-gampang juga sih, banyak juga ngkanya ya. Cuman bisa diakal-akalin gini. Susah sih mencari apa sih ngakal-ngakalin itu kan kadang kayak nggak kepikiran ternyata. 18A-nya dari mana? Dari ini A dikali A dikali A plus 18 ditambah 81. Jadi A kali A A kuadrat A kali 18 18 A gitu. Iya. Dari ini. Aku ini ya tulis di sini. ini kan jadi A dikali A plus 18 ditambah 81. Jadi A kuadrat plus 18A plus 81 gitu. Oke. Gimana? Masih ada Gimana kan Nira 9X plus 18 dari mana? 9X mana 9X? Oh ini 9X plus 18 dari ini. Jadi si yang ini itu sama dengan ini. Gimana? Oke. Paham. Jadi kita ulang dikit. Jadi 990-nya kita misalnya jadi X berarti kan ini soalnya kita ubah bentuknya ke dalam X jadi X. 990-nya itu X. Terus 993 itu adalah hasil dari 990 ditambah 3. 990 tadi kita misalkan jadi X jadi X tambah 3. Berarti X tambah 6, X tambah 9 seterusnya ya. Kayak gini. Terus karena kita pengen ngubah jadi si A di bawah. Makanya kalau ada yang kayak gini soalnya yang paling belakang ini kita pindahin ke depan ke X yang sendiri supaya mereka nanti dikalikan ternyata dapet perkalian yang sama bukan perkalian yang sama maksudnya bentuk yang sama kayak X kuadrat plus 9 X bisa kita misalkan jadi A gitu. Makanya jadi A dikali A tambah 18 jadi A kuadrat tambah 18 A terus 81-nya jadi ngikut deh gitu 81-nya tetap ada dari tadi belum kita otak-atik tapi akhirnya hasilnya mendapatkan suatu persamaan kuadrat terus akhirnya difaktorin baru balik lagi ke awal oke lanjut tinggal yang ini ya berarti nomor terakhir yey gimana nih ada yang tau gak caranya kalau misalkan ketemu soal kayak gini harus diapain ya kayak ah pasti dia berpola nih tapi berpolanya dari mana ya kita taunya dari mana harus kali pakar sekawan atau gimana gimana guys menurut kalian diapain cari polanya dulu ya no idea oke jadi kalau soal kayak gini kita cari tau dulu nih polanya soalnya kan disini kan titik-titik kita gak tau selanjutnya tuh berapa maka dari itu kita cari polanya dengan kita akar sekawan dulu karena kan lebih susah nih kalau kita nyari polanya pakai tapi ada ada akar-akarnya gini oke jadi kita hitung dulu yang ini nih 1 per 1 plus akar 2 kita kali sekawan jadi 1 min akar 2 per 1 min akar 2 tuh berarti kan jadi jadi bisa di min akar 2 per 1 1 1 akar 2 min 2 jadi 1 min akar 2 per min 1 berarti kan jadi min 1 plus akar 2 gitu ya terus kita coba cek yang yang selanjutnya yang ini berarti jadi 1 per kita kalis kawan lagi akar 2 plus akar 3 sama dengan eh sama dengan dikali akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3 dikali atasnya akar 2 min akar 3 bawahnya 2 eh salah akar 2 kali akar 2 2 akar 3 kali minus akar 3 minus 3 berarti kan hasilnya minus ini kan minus 1 kita naikin jadi minus akar 2 plus akar 3 oke udah kayak gitu berarti kan kita menemukan nih polanya bahwa si yang bawahnya ini si 1 plus akar 2 ini bentukan lainnya jadi minus 1 plus akar 2 yang ini juga jadi minus dulu di depannya tapi yang di tengahnya ini tetap plus dan angkanya tetap sama gitu oke berarti bisa kita simpulkan bisa kita tulis si soal ini tulis ulang berarti jadi 1 plus akar 2 terus minus 2 minus akar 2 plus akar 3 ini suara aku masih ada kan tambah titik-titik-titik minus akar 6 3 plus akar 6 4 ya enggak bisa kita simpulkan seperti itu kan halo nyat dong nyantuk ya di siang nih nyantuk oke kita lanjut sedikit lagi ya ini nah kalau kita lihat wih ternyata ini ada akar 2 kurang akar 2 berarti ini bisa dicoret dong wah gampang nih habis itu bisa dicoret coret berarti ini coret terus nih sampai sini berarti tersisa apa tersisa minus 1 plus akar 6 4 akar 6 4 berapa 8 kak 8 berarti minus 1 tambah 8 7 sama dengan 7 gitu ya emang sih dulu aku juga kalau ketemu soal kayak gini kayak ini diakain sih karena panik duluan tapi coba tenang dulu coba aja ya kalau ngitung dikit lah agak effort dikit untuk naliskawan ini dan mencoba untuk melihat ada enggak sih polanya ternyata ada dan wih bisa dicoret nih sampai sini gitu terus yaudah akhirnya gitu yang ini enggak perlu enggak perlu ini ya enggak perlu dalam kurung ya jadi langsung aja minus 1 tambah akar 2 minus 2 tambah akar 3 karena kan ini disininya plus kan tadi gitu ada yang ingin ditanyakan selesai mantuk ya oke ada yang ingin ditanyakan enggak guys kamu SS nomor 12 sama 15 oke boleh ini 12 akses materi seluruh materi bersinar bisa diakses dari materi bersinar jadi PPT semua semua apa namanya semua mata pelajaran dari TPS terus yang Saintexos selamat menikmati selamat menikmati